Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kemarin sudah bicara tentang Distribusi peluang variable acak diskret Kita langsung Review dulu ya Semisal Saya mendefinisikan variable acak diskret adalah Munculnya Ya Angka Pada pelemparan undi Empat coin Oke Siap ya Oke nilai variable acaknya sama dengan berapa acak disini Nol Satu Dua Diga Empat Oke kita tentukan kejadiannya Kalau X sama dengan nol Oke saya minta Saya panggil untuk jawab Ahmad Rudid hadir Aldi bangun di Eh coba dibangunin Aldi 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 Tidur lagi Yuk mandi dulu Mandi dulu Biar seger Kalau gak mau mandi Cuci tangan Habis itu tidur Berapa Gimana 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 Ibrahim Rudi Tidak hadir ya Oke Adindas apa Oke Kejadian X sama dengan nol itu Seperti apa Kejadiannya Ingat ya X munculnya angka pada pelimparan 4 koin Kalau X nya sama dengan nol kejadiannya seperti apa Ya Adindas apa Oke Rafi Ahmad Rafi Gak ada ya Rafi Aliawati Silahkan Aliawati Yuk Silahkan Arsel ya Yuk Arsel ya Yuk 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 Yang keras Yang keras Pak Bambang Biar kedengaran itu kelihatannya benar suaranya Empat gambar 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 Seperti ini Seperti ini kejadiannya Iya Ada lagi yang lain Tidak ada Oke, tepat sekali Kejadiannya X sama dengan 0 Kejadiannya adalah gambar Dari 4 koin ini Keluarnya bukan angka Maka X sama dengan 0 Oke Tanya anggota N X sama dengan 0 Banyaknya anggota Berarti anggotanya berapa Satu Ayo Christine sekarang ya Christine Nurwati Mana, mana Kelihatannya sudah Sudah bisa ini X sama dengan 1 Ayo Christine Anggotanya siapa aja Christine Ayo Christine Berapa Christine ya Tidak ada di catatan Christine Tidak ada di PTS Ini soalnya Pak Bambang bikin sendiri Jangan takut salah Kalau Anda sudah tahu salah Jawaban yang benar Kalau belum tahu jawaban Anda benar atau salah Diucapkan aja dulu Biar ketahuan benar atau salah Jangan dulu Iya Ayo dicoba Ayo Christine Ayo biar PH5 nanti Tidak pakai remedy Ayo di duduk yang baik di Wess jangkep curung itu jiwanya Kalau belum jangkep Coba cuci Cuci tangan Apa cuci kaki Apa cuci muka Ayo Christine Tidak tahu Oke silahkan Tadi yang mau jawab Angka Gambar Gambar angka Angka ya Gini Gini Iya Gini Coba kita cek Ya Ek adalah munculnya Angka pada pelemparan mata dadu Apa benar munculnya sekali angkanya Tidak benar ya Angka Gambar Gambar Jadi angkanya itu muncul satu Coba ada lagi kejadian yang lain yang munculnya Angkanya sekali Gambar 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 Ada lagi Gambar 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 Oke pintar Selanjutnya Gambar 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 Angka Gambar Ada lagi yang lain Sudah Sudah Ya Berarti NX sama dengan Satu Sama dengan M Oke Sindy Oke Sindy Oke Sindy X sama dengan 2 Ayo Sindy Gimana Yang keras Sindy Angka Angka Gambar 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 Oke Apalagi Sindy Gambar 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 Angka Angka Ada lagi Sindy Gambar Angka Gambar Angka Oke Coba Masih Sindy Coba Nanti kebagian Semua Angka Gambar Angka Gambar Oh Gambar Angka Oke Ada lagi Yang lain Ayo Christine Sindy Sindy Angka Gambar Gambar Angka Gambar Angka Ayo Ayo A A A A A A B A Ada lagi Yang lain Nah 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 dari sini N X X sama Dengan Dua Ada Berapa Kitra Mi Yang mana Citra Kalau X sama Dengan Tiga Citra Angka 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 Gambar Gambar Sebutkan dengan benar Angka 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 Gambar Ayo lagi Angka 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 Terus Angka Gambar Angka Gambar Angka Angka Terus Ayo Cetrami Sudah Hanya ada tiga kan Angka gambar Gambar Angka Sudah ada atau belum Belum ada ya Ada lagi Ada lagi yang lain Sudah Berarti NX sama dengan tiga Sama dengan D Sekarang variable yang terakhir X sama dengan empat Yuk April Angka Angka Empat kali gini Oh gangono gimana-gimana A ada empat Oke Yuk berapa nilai X sama dengan empatnya April Satu Oke ya Perhatikan Jadi Semua himpunan yang anggotanya Angkotanya Angkotanya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Ini adalah Himpunan yang memiliki warna hijau-hijau tadi Itu adalah Sam Sample Sample ya Yang hijau itu Sehingga Banyaknya anggota Sample Ada sama dengan berapa Nom Oke ya Tidak Ada pertanyaan sampai disini Ini materinya kemarin sudah Pak Bambang hanya review Kita lanjutkan ya Oke Peluang Kalau ditanya peluang 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 X sama dengan Nol Berarti sama dengan apa N X sama dengan Nol Dibagi N N S Berarti sama dengan berapa Satu per Enam belas Ya Oke Oke Nah kalau ini dinyatakan dalam bentuk tabel Oke Dalam bentuk tabel disini ada variable X Ada PX Oke Nah ketika nol berarti berapa Seper Enam belas Enam belas Oke Ketika satu berapa Satu Per empat Oke Ketika dua Berapa Satu per enam Enam per enam belas Berarti bentuk sederhananya berapa Tiga per Tiga per Lapan Terus Tiga Satu per empat Yang terakhir Satu per Enam belas Ya Nah Jumlah yang hijau ini Nanti totalnya sama dengan Sa Satu Ya Totalnya sama dengan Sa Satu Ya Seper enam belas Tambah seperempat Tambah tiga per lapan Tambah seperempat Tambah seperempat Tambah seperempat Nanti Sama dengan Sa Satu Itu Sifatnya Distribusi Pelu Peluang Ini Contoh Distribusi peluang Dalam bentuk Tab Tabel Oke Ada pertanyaan Sampai disini Alhamdulillah Selain distribusi Peluang ini Dinyatakan Dalam bentuk Tabel Bisa juga Dalam bentuk Graf Oke Oke Nah Ini ketika Nol Seper Enam Belas Iya Kalau seperempat Berarti gimana Sebentar Ini Ini hanya ada Empat baris Kita gambar Pakai skala Oke Kalau empat Balis Berarti disini Tertinggi Tiga per Lapan Tiga per Lapan Berarti Ini Seper Lapan Ini Dua per Lapan Yang ini Tiga per Lapan Tertinggi Tiga per Lapan Oke Seper Lapan Berarti Gimana Ada Di Separuh Pertama Terus Ketika Satu Satu Berapa Seperempat Nah Ini Seperempat Ini Dua Satu Terus Duanya Tiga Per Lapan Ini Dua Tiga Empat Ya Nah Ini Dalam Bentuk Grafik Ya Oke Bisa Bisa Juga Dalam Bentuk Fungsi FX FX Di Sini Ya Berapa Aja Nilainya 0 Untuk X Lainya Ya Selain 0 1 2 3 4 G Sama Dengan Variable Acak Yang Bernilai X Itu kan Nanti Dari Minus K hingga Sampai K hingga Peluangnya Oke Sama Dengan Seper 16 Ya Seper 16 Untuk X Sama Dengan 0 Dan 4 Sama Dengan Seper 4 Untuk X Sama Dengan 1 Dan 3 Sama Dengan 3 Per 8 Bentar Ini Tidak Kelihatan 3 Per 8 Untuk X Sama Dengan 2 Nah Ini Dalam Bentuk Fungsi Jadi 3 Bentuk Ini Bisa Dibuat Sebagai Sajian Daripada Distribusi Peluang Variable Discret Ya Ciri khas Discret Itu Selalu Bentuknya Seperti Fungsi Tangga Ini Adalah Fungsi Tangga Berhatikan Saya Pakai Ini Adalah Fungsi Tangga Atau Step Function Ini Jadi Discret Itu Seperti Ini Lalu Yang Kedua Tidak Dalam Bentuk Kurva Kalau Continue Dalam Bentuk Kurva Lalu Ketika Dibikin Tabel Bisa Kalau Continue Dibikin Tabel Tidak Bisa Karena Terlalu Banyak Data Yang Harus Dibasukkan Discret Walaupun Tidak Terbatas Jadi Yang Menentukan Silahkan Dicari Di Mbak Google Kalau Sedikitnya Itu Discret Maka Besarnya Juga Discret Ya Ya Jadi Kalau Semisal Misalkan Bilangan Satu Sampai Bilangan Bulat Satu Sampai Lima Oh Terbatas Maka Discret Lebih Besar Dari Satu Apakah Jadi Continue Tidak Discret Itu Cirinya Bici 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 Iya Putus Putus Coba Gambarkan Dalam Bentuk Grafik Pak Bambang Minta Contoh Dalam Bentuk Grafik Satu Kan Titik Gini Ya Dua Nah Ini Putus Putus Kan Ya Nah Ini Namanya Discret Ini Mau Diteruskan Ke Atas Juga Putus Putus Nah Yang Continue Itu Seperti Apa Berarti Continue Continue Oke Yang Ini Discret Putus Putus To Discret Ya Jadi Sampai Pak Bambang Baru Ketemu DBTS Ini Aja Yang Menyatakan Lebih Dari Lima Itu Masuk Continue Pak Bambang Nggak Menyalakan DTS Silahkan Nanti Anda Telah Kira-kira Yang Lebih Masuk Akal Yang Bisa Diterima Oleh Nalar Yang Seperti Apa Anda Tugasnya Kalau Semisal Ada Dasar Hukumnya Yang Menyatakan Bahwa Lebih Dari Lima Itu Continue Yuk Kita Kaji Bareng Ya Intinya Intinya Gini Logika Logika Dasar Yang Pak Bambang Pak Kalau Sedikitnya Itu Discret Maka Banyaknya Duga Discret Kalau Sedikitnya Itu Continue Maka Besarnya Juga Continue Continue Walaupun Itu Belum Tentu Ya Contoh Kenapa Kalau Belum Tentu Oke Perhatikan Kita Punya Fungsi FX Sama Dengan Super X Nah Kenapa Kalau Disini Ada X Tidak Boleh Sama Dengan Nol Biasanya Gitu Ya Nah Ini Supaya Dia Fungsi Karena Dia Discontinue Ketika X Sama Dengan N Nol Ya Discontinue Itu Berarti Apa Dia Tidak Continue Di titik Itu Bisa Dipahami Ada Pertanyaan Lain Kak Ayo Citra Boleh Dipadukan Tidurnya Pak Bapak Tidak Menghalangi Untuk Mengunaikan Hasrat Untuk Tidur Oke Sudah Sudah Jelas R Erja Erja Ya Erja Gimana Erja Jelas Ya Jelas Oke Bisa lanjut Tetap Pada Konsentrasi Ini Ini Contohnya Dia Fungsi Continue Tetapi Discontinue Untuk X Sama Dengan Nol Karena Ketika X Sama Dengan Nol Dia Tidak Terdefinisi Oke Ya Jadi Disana Kalaupun Di tempat Les Mengatakan Itu Continue Coba Digali Dasar Hukumnya Apa Oke Alasan Alasannya Bagaimana Ya Kalau Semisal Punya Dasar Kuat Yuk Didiskusikan Kalau Pak Bambang Boleh Nimbrung Mau pakai Mit Pak Iju Monggo Pak Bambang Siap Kalau pas Waktunya Longgar Oke Kita Lanjutkan Sekarang UK3 Ya UK3 Halaman 74 Eh 77 Ya Perhatikan UK3 Halaman 77 Nomor 1 Disitu Diketahui Distribusi Peluang Ya X PX PX Sama Dengan X Kecil Oke Ya Ini Ini Adalah X Kecil Oke Perhatikan Ketika 1 1 Per 2 4 Ya Ketika 2 1 Per 6 Ketika 3 1 Per 8 Ketika Ketika Per 2 2 Per 2 2 Oke Ketika 5 Ketika 6 Ketika 6 Ketika 7 Ketika 8 1 Per 1 Per Ingat ya Perhatikan Jumlah daripada Distribusi peluang Harus sama dengan 1 1 Berarti Berarti Di sini 1 Per 2 4 Ditambah 1 Per 6 Ditambah 1 Per 8 Ditambah 1 Per 24 Ditambah 1 Per 4 Ditambah 1 Per 6 Ditambah K Ditambah 1 Per 12 Sama dengan 1 Oke ya Yuk berapa ini KPK dari penyebut berapa 24 Oke 1 Per 24 1 Per 6 Jadi berapa Per 24 4 Per 24 Plus 3 Per 24 Plus Per 24 Plus Berapa 6 Per 24 Plus 4 Per 24 Plus K Plus 2 Per 24 Sama dengan 24 Per Ya Oke Sederhanakan 1 Tambah 4 5 Tambah 3 8 Tambah 1 9 Tambah 5 Tambah 4 Tambah 2 Nah Hasilnya disini Berarti 21 Per 24 Ditambah K Sama dengan 24 Per 24 Berarti K nya Sama dengan Berapa 3 Per 24 Sama dengan Sepert Nah Oke ada pertanyaan B Cepat itu Oke Kita nomor 2 Ya UK 3 Alaman 77 Nomor 2 A Oke 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 ya Oh Ek dulu Ek nya apa Dulu Variable nya Kuncinya Dari sini ya Menjawab Soal-soal Seperti ini Kuncinya Di variable nya Menyatakan Banyak Angka Pada pelimparan 5 Keping 5 Uang Lokal Oke Sudah ya Tentukan PX 0 A PX sama dengan 0 Hasilnya berapa 1 Per 30 Dapat dari mana NS Sama dengan Tempatnya ada 5 Masing-masing Keping Ada 2 Nah Pakai kaida Perkalian Menjadi 32 Oke Oke Terus Bagaimana Supaya cepat Untuk Ngerjakan Yang B Dan C Bikin Sekitiga Paskal 5 5 ya Oke Berarti disini X sama dengan berapa 0 1 2 3 4 5 Perhatikan ini Kalau di jumlah Pasti 32 Oke Yang B Sekarang P X sama dengan 2 X sama dengan 2 10 10 Per 32 Sama dengan 5 Per 16 C P X sama dengan 4 4 Berarti 5 Per 32 Selesai Apakah kurang cepat Kurang cepat Masih lama Oke Kalau pengen cepat Tidak Menggambar Kalau 5 Mungkin Bikin Sekitiga Paskalnya Tidak Teribu Ruwet Tapi Kalau besar Bagaimana Bagaimana Kombinasi Nah Ini berarti Apa Ini 0 Ini 5 Berarti 5 Kombinasi 0 1 Ini Sama dengan 5 Kombinasi 2 Berarti Ada 2 Tempat 5 Kali 4 Dibagi 2 Kali 1 Sama dengan 10 10 10 Oke Ini untuk Oh ini Bukan peluangnya Sebentar Bukan peluangnya Sebentar Bapak Melakukan Kesalahan Oke Kalau pakai Kombinasi Berarti Apa 5 Kombinasi 0 Dibagi 5 Kombinasi M 4 2 Pangkat 5 Oke 5 Binomial Ya Sebentar Sebentar Ini Masuk Binomial Pakai ini Sebentar Jadi 5 Kombinasi 0 Dikalikan Setengah Pangkat Suksesnya kan 0 ya Gagalnya Berapa Setengah Pangkat 5 Sehingga Pak Ini kali ya Berhatikan Berarti sama dengan Berapa 1 Dikali 1 Dikali Sepertiga Dua Sama dengan Sepertiga Dua Oke Yang disini 5 Kombinasi 2 Dikali Setengah Pangkat 2 Dikalikan Setengah Pangkat 3 Berarti Berapa 5 Kombinasi Ya Bukan 5 Per 2 Ini Berhatikan Pak Bapak Tipo Oke 5 Kombinasi 2 Berarti Apa 5 Kali 4 Dibagi 2 Kali 1 Dikali Seper 4 Dikali Seper 8 Oke Berarti Sama Dengan 5 Per 16 Oke Yang ini Berarti 5 Kombinasi 4 Kali Setengah Pangkat 4 Dikali Setengah Pangkat 1 Sama Dengan Berapa 5 4 3 2 4 3 2 1 Kali 1 Per 16 Kali 1 Per 2 Ya Sama Dengan Berapa 5 Per 3 2 Selesai Sama Ini Kombinasi Gimana Kombinasi Gimana Oke Saya Jelaskan Kombinasi Ini Diamankan Dulu Oke Perhatikan Saya akan Review Lagi Apa Itu Permutasi Kombinasi Oke Kaida Pencacahan Ya Kaida Pencacahan Adalah Kaida Yang Digunakan Untuk Menentukan Ada Berapa Kejadian Dari Suatu Percobaan Ada Namanya Kaida Perkalian Kaida Perkalian Ini Contohnya Ada Berapa Kursi Misalkan Ada Dua Kursi Misalkan Ada Sekretaris Bendahara Sama Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Misalkan Yang Bisa Memasuki Ini Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Calonnya Ada Lima Ya Sekretaris Calonnya Ada Enam Bendahara Calonnya Ada Tiga Berarti Komposisi Dari Ketua Sekretaris Bendahara Dapat Kita Peroleh Sebanyak 90 Komposisi Lima Kali Enam Kali Tiga Sembilan Polo Adik Jadi Ada Sembilan Polo Kemungkinan Ya Misalkan Lima Lima Orang Itu Misalkan Ini Lima Ya Terus Enam Bagian belakang Ini Bendahara Cara Cara Memasangkan Ketua Sekretaris Bendahara Itu Ada Sebanyak 90 Kemungkinan Ada 90 Kemungkinan Ketua Pertama Sekretaris Pertama Bendahara Pertama Ketua Pertama Sekretaris Pertama Bisa Bendahara Kedua Itu Sudah Ada Tiga Kemungkinan Ketua Dengan Sekretaris Ketua Pertama Sekretaris Pertama Ada Tiga Kemungkinan Ketua Pertama Sekretaris Kedua Juga Ada Tiga Kemungkinan Berarti Ketua Pertama Memiliki Berapa Kemungkinan Ada Delapan Belas Kemungkinan Ya Karena Ketua Pertama Punya Delapan Belas Kemungkinan Menjawab Berarti Kalau Ada Lima Berarti Kan Ada Sembilan Puluh Itu Yang Menyatakan Kaida Pencahahan Ada Berapa Kemungkinan Komposisi Yang Bisa Dibuat Ini Kaida Perkalian Oke Nah Kaida Perkalian Ini Bisa Juga Menjadi Permutasi Karena Pada Intinya Permutasi Yang Kedua Permutasi Permutasi Itu Ketiga Urutan Diperhatikan Posisi Menentukan Ketua Sekretaris Bendara Tentunya Beda Dengan Bendara Sekretaris Ketua Benar Ya Nah Karena Posisi Itu Maka Itu Hanya Bisa Dengan Permutasi Notasinya Seperti Apa N Permutasi R Ya Ini Ini artinya Ini artinya Artinya Adalah N Faktorial Dibagi N Min R Faktorial Oke Atau Atau Banyaknya R Tempat Disini Ada R Tempat Nah Ini Ada R Ini Tempatnya Ada Ada R Kita Isikan Dari N Sampai Abis Contoh Misalkan 5 Permutasi 2 Berarti Disini Slotnya Hanya Ada 2 Oke Tempat Pertama Bisa Diisi Oleh 5 Karena Yang 1 Sudah Mengisi Berarti Tinggal 4 Nah 20 Ini Adalah 5 Permutasi 2 Ini Bisa Kita Dapatkan 5 Kali 4 Ini Kalau Kita Kalikan 3 Kali 2 Kali 1 Saya Bagikan Dengan 3 Kali 2 Kali 1 Juga Sama Ya Ini Berkira Dengan Apa 5 Faktorial Per 3 Faktorial Ya 3 Dapat Dari Mana 5 Faktorial Per 5 Dikurangi 2 Faktorial Oke Ini Permutasi Oke Sekarang Kombinasi Kombinasi Itu Urutan Tidak Tidak Diperhatikan Contohnya Tim Basket Entah Itu Yang Dipilih Pertama Kali Adalah Erza Atau Aldi Aldi Tidur Lagi Kedepan Aja Bumpuk Di Sana Sudah Bumpuk Di Sana Aldi Yang Keluar Atau Pak Bambang Yang Keluar Sudah Ya Oke Terima Kasih Sudah 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 Kombinasi Urutan Tidak Diperhatikan Ya Jadi Pemilihan Tim Itu Kombinasi Apakah Rafli Duluan Atau Atau Erza Duluan Baru Arselia Atau Arselia Duluan Contoh Seperti Fikri Sama Najwa Ya Dia ini Kombinasi Karena yang Berangkat Duluan Kadi Fikri Atau Najwa Sama-sama Berangkat Gitu Ya Itu Kombinasi Kombinasi Berarti Permutasi Yang Dibagi Banyaknya Itu Tadi Jadi N Kombinasi R Atau Juga Dinotasikan N R Seperti Ini Ini Adalah N Permutasi R Per R Faktorial Karena Urutan Tidak Diperhatikan Berarti Kursinya Yang Kita Rikas Dibagi Banyaknya Kursi Oke Jadi Disini Nanti Sama Dengan N Faktorial Dibagi R Faktorial Kalikan N Min R Faktorial Ya 5 Kombinasi 2 Berhatikan 5 Kombinasi 2 Berarti Ada 2 Tempat Oke Ada 2 Tempat Caranya Isinya Sama 5 5 Kali 4 Karena Urutan Diberhatikan Berarti Disini 2 1 Sama Dengan 10 Nah Ini Sendiri Itu Kalau Takalikan Dengan 3 Faktorial Dibagi 3 Faktorial Maka Menjadi Rumus Kombinasi Ada Pertanyaan Sampai Disini Ini 3 Kaidah Pencacahan Yang Sudah Dibahas Di Kelas Sebelumnya Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan UK3 Nomor 3 Jaya Oke Perhatikan Ini Juga Nanti Akan Memperkuat Pemahaman Anda Ek Nya Siapa Pada Pelacak Nya Jumlah Mata Dadu Yang Muncul Jumlah Jumlah Mata Dadu Yang Muncul Pada Pelemparan Dua Dadu Jumlah Dua Mata Dadu Jumlah Dua Mata Dadu Oke Sample Kita Bisa Bikin Dalam Bentuk Tabel Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kebawah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Kalau ditambah Berarti Oke Dua Tiga Silahkan Empat Lima Enam Tujuh Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Terus Empat Lima Enam Tujuh Lima Ya Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Enam 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 Tujuh Elapan Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Delapan Sembilan Sembilan Sepuluh Sepuluh Sebelas Dua Belas Sebelas Oke Pertanyaannya adalah Berarti NS nya sama dengan berapa ini? NS nya Sama dengan 30 Banyaknya tulisan merah ini ada 30 Oke Pertanyaan yang pertama A PX sama dengan 3 Oke berarti sama dengan berapa? Tidanya ini ada berapa? Satu Dua Berarti sama dengan 2 Per 3 6 Sama dengan Seper Oke Yang B PX sama dengan 7 Berarti sama dengan berapa? Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Enam Per Tiga Enam Sama dengan Satu Per Enam Oke Yang C PX Sama dengan Sepuluh Tiga Per Tiga Enam Sama dengan Ya Satu Per Dua Oke Apakah ada pertanyaan? Tidak 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 Yuk kita lanjutkan ke nomor Empat Empat ya UK Tiga Halaman Tujuh Tujuh Nomor Empat Oke Sebuah kantong berisi Empat Kelareng Kuning Ya Empat Kuning Pakai keplek Enam Hijau Sudah ya Dari kantong Diambil Ini kantongnya Oke Diambil Berapa Tiga Sekaligus Nah ini Sekaligus Sekaligus Ini berarti Kasus Kombinasi Oke Kalau sekaligus Kan Tidak ada Urutan Pertama Kedua Ketiga Oke Variable Acak E Menyatakannya Banyak Kelareng Hijau Yang terambil Ingat Konsentrasinya Pada Variable Ya Banyak Kelareng Hijau Ya Yang terambil Oke Sudah Nah Tentukan PX Sama dengan Nol Apa sih Artinya PX Sama dengan Nol Berarti Tidak ada Kelareng Hijau Berarti Sama dengan Apa Empat Kombinasi Tiga Dibagi Total Kelarengnya Sepuluh Kombinasi Tiga Oke Oke Sudah ya Sudah Perhatikan Disini Disini Berarti Nah Disediakan Ada tiga tempat Kan gitu ya Yang bawah Juga ada Tiga tempat Oke Empat Tiga Dua Turun ya Habis itu Disini Tiga Dua Satu Sepuluh Sembilan Lapan Tiga Dua Satu Oke Berarti Hasilnya Berapa ini Hasilnya Sama dengan Tiga Per Tiga Puluh Ya Eh Seper Sepuluh Ya Seper Seper Tiga 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 Oke Pakai Pembagian Ya Enam Dibagi Enam Satu Oke Ya Sudah 8 Dibagi Delapan Satu Ya Oke Berarti Jawabannya Sepertiga Tiga 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 Oke Yang B Sekarang PX Sama dengan Satu Ya Oke PX Sama dengan Satu Berarti Berapa Berarti Ijonya Satu Berarti Kuningnya Berapa Dua Berarti Empat Dominasi Dua Kali Enam Kombinasi Satu Oke Sepuluh Kombinasi D Oke Berarti Berapa Ini Empat Kombinasi Dua Berarti Empat Tiga Per Dua Satu Enam Enam Dikalikan Enam Per Satu Oke Berarti Sama dengan Tiga Enam Terus Yang ini Ada Tiga Tempat Sepuluh Sembilan Lapan Tiga Dua Satu Berarti Berapa 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 Dibagi Enam Dibagi Dua Dibagi Dua Belas Berarti Tiga Per Sepuluh Selesai Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima